Bang, ini setelah rumah jadi apa kita? Nikah gitu bang? Iya lah, apa lagi yang dikejar? Akang umur udah 25. Iya, iya. Sudah mapan lah, bisa dibilang. Sudah, ya, bukan mapan lagi motor, mobil, rumah juga ada. I can't scream and I can't stop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua, Kang MP. Jadi, di depan kita lagi ada tamu spesial nih yang kalian tunggu-tunggu. Dan yang kalian arep-arep bang, kapan ngonten sama ini sama ini. Dan sekarang orangnya udah ada, guys. Lagi di depannya, kita bakal liat. Nah, dan disini ada timnya. Dan disini ada... Dibang Dilan. Halo. Akhirnya ketemu juga. 7 bulanan kita gak ketemu. Dan akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol bang Dilan. Silaturahmi lagi itu yang paling penting sih. Terakhir kita itu makan sushi bareng almarhum ya. Bareng almarhum dan bagus. Iya, aduh. Thank you juga nih Bang Dilan udah bisa nyepetin. Soalnya Bang Dilan sekarang lagi sibuk banget. Sama-sama. Sibuk ke Bandung dulu nih. Kita kan sibuknya sibuk bucin banget. Itu kesibukan yang harus. Harus ya. Mantep ini. Gimana bang perjalanan ke sini? Oh, tadi lumayan gak macet sih. Gak macet ya. Gak macetnya agak di depan sini. Pas mau belok ke kiri. Tapi overall oke. Tadi kita makan dulu juga sempet. Jadi memang... Memang apa namanya... Lajar lah tadi perjalanan. Kita naik tau juga kan. Mantep. Ini kita... Lama Bang Dilan ini kita emang proses sama-sama dari nol. Betul. Jadi tadi Bang Dilan kesini gak kaget sih. Gak kaget. Malan rumah yang dulu tambah sempit ya dibanding ini ya. Iya. Jadi... Kan Akang bilang pas baru nyampe. Selamat datang di rumah gang kecil. Iya. Menurutku ini gangnya termasuknya masih besar. Masih besar ya. Gang gua dulu lebih kecil lagi. Gang pucuk satu di Tanah Sereal, Jakarta Barat. Itu kanan kirinya buat Gang. Ini emang kanan kirinya luas jalanannya enak. Iya ya. Maksudnya masih nyaman gitu. Bisa ngeliat pemandangan. Iya. Oh. Kalau misalnya di rumah gua dulu Kang. Itu... Dulu kan bokap udah pake Moge ya. Moge nya ngicil. Kredit. Itu kanan kiri got. Jalanannya juga gak lurus. Jadi jalanannya begini asfal. Jadi kalau misalnya standarin motor. Itu harus diganjal batu. Kalau nggak motornya rubuh. Iya ya. Wah emang bener-bener sama ya. Sama ya? Sama ya? Apalagi kita ngebangun rumahnya bareng. Bareng. Karena kan dari ngomongin Kang. Jangan beli motor terus. Iya. Gue sempet ngomongin ke lu juga. Bikin rumah. Jadi nanti garasi lebih luas. Kalau mau nambah motor. Alhamdulillah. Rumah Kang bulan depan jadi guys. Alhamdulillah. Kita bakal main juga. Rumah Kang baru abis ini. Abis ini. Gas. Sebelum jadi proses seperti apa ya. Nah. Suasana kita. Mantap. Nah. Aku kan sama kamu. Iya. Nanti maksudnya ambil dari rumah Kang. Iya. Di sini. Wah Toy. Gimana Toy? Kita terlupakan rumah Wah Toy Toy. Iya. Gimana lu? Buset. Nih. Gue mau berangkat kerja Kang. Oh. Iya. Gue mengejar waktu. Mantap. Ceren ya. Wah Toy. Sangat berbukit. Bisa naik. Ada Bang dimana gue juga. Mawa. Dua motor. Iya. 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 Kita bertemu sama. Ini. Kita mau minta. Halo. Oke. Oke. Buat GG. Oke siapa. Jadi biar gue mainkan Layla jadi GG. Coba. 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 Kita duluan tuh. Halo. Hai. Lu lagi ngomongin? Iya Sok. Gimana ya? Barang aja bareng. Oke. Nah. Jadi di belakang kita ini ada Gina sama Akang Envy. Ya. Dengar-dengar Akang Envy sama Gina ini lagi belajar Boxing. Aku. Aku. Enggak. 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 Oke, jadi buat yang kemarin berantem, nanti baru dakwel dari Bandung, mau nolongin tim Sempak ya. Berarti, Gina ini mau melawan ya? Lawan-lawan lah. Soalnya kita udah nggak sanggup ya, Toy? Udah nggak salah aku buat dari injek-injek kemarin. Guru boxingnya aku bawa sekalian. Tapi kayaknya nggak berlaku deh kalau boxingnya, soalnya brutal dong ya. Nah, Kang MP, gimana Kang? Gimana kita? Udah lama nggak ketemu, Toy? Oke, jadi kita berdup berempat. Akhirnya aman, Toy, tim Sempak. Gimana, Toy? Kondisi tim Sempak, Toy? Kondisi tim Sempak udah gue amanin, Kang. Aman ya. Kemarin gue agak sedikit ini doang sih. Cedera ya? Sedikit cedera, tapi udah aman sih sekarang. Jadi, lo nggak usah perlu tutup tangan, nggak usah? Kompak terus, Toy, ya? Kompak terus, bukannya aman. Tapi kapan, Toy, menyusul ke Bandung, Toy? Gue, Insya Allah, nanti tanggal 4, ya, Dea? Ya. Enggak, Toy, ya. Kita nyusul lakang MP ke Bandung. Boi, sering nggak, Toy? Kita kapan bucin bareng, Toy? Batuk bucin banget. Batuk Toy bukan bucin jatuhnya, Kang. Apa? Mas Rufasi. Ke Bandung nih sama Andre kan bawa cewek, bawa istri, Andre. Kalau udah punya mobil sendiri sih enak sih, Kang. Kayaknya, Kang. Batuknya sih, Kang, waktunya, Kang. Wah, juga disalahin dulu. Waktu lo kerjamu, lo sulit. Lo lipit terus. Nah, gue pengguram bebas. Hiburan kita nih, kita udah menunggu, ya. Untuk penatangan, Wak Toy. Iya. Kita, aku udah ke Bukalas, ini. Sekarang waktu itu ditunggu, Toy sama Andre, gitu. Yip. Tapi kayaknya Gina harus mampir ke rumah gua dah. Ayo, kapan? Kita lelewetan. Nah, cocok sih tuh. Yuk. Masak-masak tuh. Bisa. Yuk. Tergantung supir Akang. Eh, bos Akang lah. Ayo. Ayo. Ayo, Kang, ya? Iya, Kang. Tapi kan Akang kan jadwalnya padat sekarang. Bandung Cikarang. Deket lah, Bandung Rawang. Akang itu padat banget ya, sekarang ya? Enggak, Toy. Sukses lo, Kang, sekarang ya. Amin. 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 Amin, amin. Amin. Jadi ini keberapa kalinya, Toy? Lo ke rumah gua, Toy? Wah, kagak terhitung gak tuh kalau gua mah. Yang rumah baru? Oh, dua. Dua kali ya? Iya. Sama dilangkar waktu itu kan? Iya, dilangkar. Sekarang di Lantros ya? Dua. Lo jangan ngilang-ngilangin. Tapi lo tau gak di Lantros, Toy? Di Lantros tau lah. Youtuber gaming-nya kan? Iya. Andre tau juga, Andre. Tau. Lantros, saya juga main, Kang. Oh, main juga ya. Ini kan pemain ininya. Iya. Termasuk korban, korban-korban ini. Top up. Mantap ya, Toya. Kita bisa kenal-kenal artis, Toya. Benar, benar, benar. Iya. Mereka udah keren-keren sih, subscriber udah puluhan juta ya kan? Oh, oh. Keren. Tapi, mudah-mudahan akan MP segera menyusul ya. Siap, Toya. Dunia per motoflog kan bisa 10 juta ya kan? 10 juta ya. Tembus belasan juta ya. Mantap. Keren sih ya. Kayaknya belum ada ya yang udah belasan juta motoflogernya? Belum. Belum ada. Kalau Yudis kan jatuhnya kayak... Oh iya, kemarin juga Yudis mau ke rumah gua juga, Toya. Harus nggak jadi? Nggak jadi. Kita kan ke Lampung. Oh iya. Tapi untuk rumah lu yang baru ini udah jadi belum sih? Belum. Udah-udah kayaknya sih. Udah tinggal isi-isi doang. 90%. 60%. 10% lagi beres. 10%. Eh enggak, enggak, enggak. Baru 80. Isinya 10% lagi. 10% nya lagi aku. Cuak. Ini Lampu lu harus LED deh. Iya. Masa ada lampu itu LED. Kita berdua sama ke rumah baru. Tapi kemarin udah kan ke rumah baru. Udah sih. Udah ngecek. Anjay. Oke mungkin nanti kita lanjut lagi tuh. Dylan masih di belakang. Nanti kita lanjut lagi. Monten bareng Dylan. Prod. Oke, 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 oke. Let's go. Oke, akhirnya kita udah sampai juga di rumah baru. Gimana bang rumah perjuangan hasil? Luar biasa dan gue bangga pastinya. Waduh, terima kasih Bang Dylan. Soalnya kan aku juga ngebangun juga ada transfer hasinya juga dari Bang Dylan. Harus dong, harus dong. Karena Bang Dylan juga lagi ngebangun ya? Iya. Lagi ngebangun juga dan lu malah lebih cepat jadi duluan. Iya, iya. Jadi abang bangun itu udah berapa lama itu? Hampir 3 tahun. Oh, hampir 3 tahun ya? Iya, hampir 3 tahun. Kalau aku ini udah... Setahunan. Setahun, 13 bulan lah ya? Pokoknya setelah gue lagi bangun rumah dan gue cerita. Karena kalau ada uang, tabung. Mending bangun rumah dulu. Jangan nambah motor lagi. Dari situ gak lama, 3 bulan kemudian. Akang langsung beli tanah dan bangun rumah dulu. Luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar. Ini Ustaz Palau udah pusing bang. Tapi kalau udah jadi seperti ini kan pusingnya langsung kebayar gitu. Pusingnya langsung terbayarkan. Alhamdulillah. Kemarin itu sempat kita mikir. Gajian habis. Gajian habis. Takutnya YouTube stabil gak? YouTube stabil gak? Takutnya kan ibaratnya pengeluaran ada. Pemasukan dari uang-uang adsense berkurang. Berkurang ya? Dan Alhamdulillah doa orang tua semuanya dilancarin gitu bang. Sponsor masuk semua masuk. Sponsor masuk. Bisa ngeliat lu makin sukses Kang. Dan gue sendiri akhirnya bisa nyampe kesini juga. Untuk main silaturahmi itu yang paling penting. Dan ngeliat rumah udah mau jadi gini kan tenang gitu. Tenang. Benar. Yang dikeluarkan gak usah dikhawatirin lagi. Selama ini bakal tetep berdiri koko. Ini adalah rumah untuk bersinggaw, untuk bertendut. Dan sampai tua pun akan bakal disini gitu. Iya benar-benar bang. Tapi abang. Karena abang lagi rumah juga nih ya. Setelah rumah ada target apa lagi bang? Setelah rumah targetnya perusahaan. Perusahaan ya. Aku mau bikin perusahaan. Lebih ke production. Untuk bikin-bikin suatu video. Suatu video iklan. Atau mungkin suatu karya lah. Dari perusahaan aku ini. Terus nextnya sih rencananya kayaknya mau nyoba publish game juga. Karena kan aku fokus di game. Bukan hanya main game aja. Tapi aku mau. Apa ya. Mencoba untuk publish game juga gitu. Oh gitu ya. Bapak mau keluar? Oh ambil minum. Gapapa aman. Lupa dia. Aman om. Aman om. Kita ada iklan sedikit ya. Wah setelah itu kan abang. Pacaran ya. Udah lama ya bang ya. Betul. Sudah 6 tahun. Ada target nggak bang? Insya Allah setelah rumah jadi. Perusahaan jadi. Ya apalagi sih yang dikejar gitu loh. Ya udah menikah. Umur juga sudah pas. Tahun ini aku 24. Rencana sih tahun depan. Insya Allah nikah. Tahun depan ya. Gak ada halangan. Rejeki dilancarkan. Karena ya gini ya kangnya. Kalau gue ngeliat. Setelah. Setelah menikah. Kita menghalalkan. Kita punya pasangan. Ada aja gitu. Jalan untuk rejakinya tuh. Oh. Rejeki nikah tuh real banget. Aku ngeliat temen-temenku yang habis nikah tuh. Iya. Rejakinya selalu dilancarkan. Dan ya semoga akang juga lah. Iya iya. Menurut abang nih. Setelah rumah jadi. Apa kita nikah gitu bang? Iya lah. Apalagi yang dikejar. Akang umur udah 25. Iya iya. Sudah. Mapan lah. Bisa dibilang. Sudah. Ya bukan mapan lagi motor. Mobil rumah juga ada. Penghasilan perpulian ada. Mobil grand mag bang. Iya. Mobil apapun yang penting gak kehujanan. Itu udah mobil. Oh udah mobil ya. Gue dulu pacarkan sama cewek gue gak punya mobil. Oh gitu ya. Iya. Gue udah gak punya mobil. Mending saya iya. Iya. Punya cewek tapi naik grand mag bang. Iya lah. Oh gitu ya. Grand mag isinya motor berapa juta tuh bos. Iya. Grand mag isi motor 2 ya kan. Moge semua bisa naik sensi. Itu bukan grand mag biasa. Emang ada alasan ya kenapa gue beli grand mag. Biar towingnya gak usah bayar. Biar kemana-mana bisa. Bener. Bawa cewek bawa juga. Iya kasur. Eh kasur. Di grand mag. Oh. Iya bang. Waduh. Ya jadi gimana Kang. Dari 6 tahun gue pacaran. Setahun lo ganti 3 kali. Lebih. Lebih. Bahkan. Sebelum mau nikada lagi berarti. Sat set guys ya. Lelaki yang sangat luar biasa gitu. Bisa dibilang ya. Mungkin belum ada yang pas aja sih bang. Belum ada yang pas. Iya. Karena abang kan. Sekalinya pacaran langsung pas. Asl dapat yang pas. Betul. Support banget bang ya. Support. Pasti dong. Karena ya inti dari pasangan ketika udah lama. Kita gak ngeliat cakepnya lagi. Cakepnya di awal sih. Betul. Iya. Ketika udah berpasangan lama ya. Yang kita lihat cakep itu gak selamanya kan. Malah lagi. Malah lagi. Kecerdasan dan. Kecerdasan dan. Apa ya. Bisa dibilang. Kecerdasan. Terus. Yang tersisa adalah. Sikap dia ke kita. Iya. Peduli rasa sayang. Itu yang kita lihat nantinya. Dalam pasangan. Peduli. Peduli ini. Iya. Sampai. Kebayang-bayang sampai sekarang bang. Bu. Ulang biasa ya. Langsung sembuh. Kalau dipijit luar dalam. Luar dalam. Iya. Tapi. Target sih. Satu lagi sih bang. Aku kayak pengen mobil. Apa? Ceweknya satu lagi. Oh. Kirain. Oh mobil. Iya. Pengen mobil. Pengen mobil spot lah. Mobil spot. Oke. Bisa lah. Bisa lah. Kan. Tahun lalu masih bermimpi. Untuk bisa dapetin rumah. Sekarang sudah tercapai. Sekarang mimpi untuk dapetin mobil. Easy peasy lah. Itu mah dibawa rumah budgetnya. Iya. Mudah-mudahan sih. Amin. Amin. Gue doain yang terbaik lah. Amin. Soalnya bang Dilan juga. Udah punya kan. Sport Mustang ya. Soalnya awal kita kenal itu. Gue nge-review. Kita lagi gabung ke DNC nih. Gue review mobil bang Dilan. Itu kita gak tau mobil bang Dilan apa. Logonya kuda tapi lari. Ini logo apa nih. Ini logo kuda tapi gue gak tau namanya apa gitu ya. Dan ternyata mobil bang Dilan itu. Dan akhirnya gue dipanggil. Langsung. Naik Mustang gitu ya. Wih. Kita prank dulu ya. Kita angetin bang. Iya. Ini jok udah kayak grand mag udah dibawa. Grand mag juga panas. Sampai nanya lucu. Bang ini bawanya kenal pot ya. Padahal joknya gue kasih memanas. Iya. Berarti bisa ya gitu ya. Bisa. Kan di luar negeri itu kan ada musim dingin. Jadi jok itu ada cooler ada heater. Iya ya. Kalau misalnya di Amerika itu pas musim dingin itu kan suhunya bisa. Satu dua sampai minus. Jadi kan dingin banget. Ya itu heater itu membuat kita anget gitu. Ya kalau di Jakarta mana ada musim dingin. Jadi musim di gigi ompong. Tapi salut sih sama Bang Dilan ya. Ketika Bang Dilan dibanyakin rejekinya. Kenapa gak nyari cewek lagi bang? Ya. Gue gak kesitu arahnya. Gak kesitu ya. Iya. Emang maksudnya dengan ada rezeki harus ganti cewek. Ya maksudnya kan gue ada aja bang. Pasti. Pasti. Coba kan gini. Kalau kita tuh ada yang difokusin ya. Fokusnya gue itu bukan. Fokusnya tuh bukan ke cewek gitu. Iya iya iya. Ada orang yang mungkin memang. Dia itu memang apa ya. Meaning untuk mendapatkan uangnya. Untuk bisa mendapatkan banyak wanita. Betul. Wanita yang gak ada abisnya. Cuma ketika kita fokus dalam pekerjaan kita. Untuk mimpi-mimpi goals kita yang memang jangka panjang. Ya kita harus setia kepada satu wanita. Iya iya iya. Langka panjang itu. Kita sampai tua. Kita dilayanin. Kita disayang. Dan kita ditemenin sampai kita tua. Terus yang gue incer itu. Ketika gue semakin sukses itu adalah. Financial freedom. Dimana gue bisa main game sepuasnya. Bisa nyantai. Bisa tidak bekerja. Seperti sekarang. Iya. Tapi gue punya uang. Udah selalu berputar. Tidak harus peduli dan mikirin lagi. Gue akan kekurangan uang sulit saat nanti. Gitu loh. Dan gue mau nanti anak-anak yang gue lahirin itu. Gue bisa merasakan hidup yang gue tidak bisa rasakan dulu. Bener. Gue mau ngubah gitu. Mungkin gue lahir dari keluarga biasa-biasa aja. Tapi ketika gue mati. Masih keadaan biasa-biasa aja. Meninggal dalam keadaan biasa-biasa aja. Itu salah gue. Tapi kalau gue lahir dari keluarga biasa-biasa aja. Itu bukan salah gue. Jadi gue harus ubah gitu. Makanya gue mau ngajarin ke anak gue. Gue selalu berusaha. Kamu hidup sudah luar biasa. Saatnya kamu berusaha nanti agar jadi lebih baik dari papa. Gitu. Berarti ini drill pasangan. Mau menemani dari nol. Bener gak sih Bob? Betul. Si apa namanya? Rafael. Rafael. Iya. Biasanya kan menemani dari nol ketika kita udah di atas. Nyari lagi gitu. Iya. Cowoknya ya. Tapi ini ada ini. Sosok setia dari yang gila. Gak semua lah. Banyak juga yang memang dari nol bakalan setia. Dan stay gitu. Karena dalam pasangan. Kalau sudah bercommitment. Kita gak nyari apa-apa lagi ya. Sudah cukup sih. Sudah cukup sih ya. Oke lah. Semoga gue bisa mengikuti jejak pasti ya kan. Bisa. Bisa lah Kak. Laki sejati. Bisa lah. Karena gue sendiri kan memang. Ya nge-respect juga. Kayak ke pasangan gue sendiri. Waktu gue bukan punya mobil. Dia masih mau sama gue juga kok gitu. Siap. Oke. Mungkin si Gito aja ngobrol kita kali ini. Betul. Ngobrol-ngobrol santu. Next kita bakal main kerumah Bang Dilan ya. Gas. Bulan depan kabarin aja. Nanti kita bikin podcast juga. Dan angkang bakal gerebek gue juga. Siap. Kita gerebek mall sih ya. Soalnya rumahnya kayak mall aja. Amin. Tunggu aja pastinya. Oke. Si Gito aja. Bye-bye. Bye.